Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah Ikhwani wa akhwati sekalian Di 100,9 suara gula FM Pada malam yang sangat berbahagia ini Kembali lagi dengan kita semuanya Pada malam yang berbahagia ini Untuk menyapa Ikhwani wa akhwati sekalian Dan juga berbagi ilmu bersama Ikhwani wa akhwati sekalian Pada malam yang berbahagia ini kita akan Mengundarakan dan juga akan bersama Untuk menemani Ikhwan wa akhwati sekalian Pada malam yang berbahagia ini Dengan dialog interaktif yang akan Kita sampaikan mengenai Tentang BMT Apa sih yang ada di BMT Dan juga kita akan Menghadirkan disini seorang narasumber Dari staff Baitulma Lewatan Wail Pondok Mundirin Dari Salam Buantol Ikhwan wa akhwati sekalian Dengan nama Ustadz Qosid Al Hadi SHI yang akan Menjelaskan secara tuntas Dan juga gamblang tentang yang namanya BMT Khususnya BMT yang ada di Dari Salam Buantol ini Baiklah dan juga buat Ikhwani wa akhwati sekalian Pada malam yang berbahagia ini Yang ingin bergabung untuk Mengajukan pertanyaan Gimana sih caranya gabung di BMT Gimana sih Apa sih Apa aja sih yang ada di BMT Apa sih BMT itu Langsung aja gabung dengan kita semuanya Di 0853 3560 3560 Untuk Menyebut Ikhwani wa akhwati sekalian Ataupun untuk mengajukan pertanyaan Di 109 Suara Guntur FM Pada malam yang berbahagia ini pastinya Langsung saja kita akan mengenalkan Dan juga akan berkenalan dengan kita semuanya Al-Ustadz Qosid Al Hadi Mengenalkan tentang BMT Untuk Ikhwani wa akhwati sekalian Dipersilahkan kepada Ustadz Qosid Al Hadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Para pendengar suara Guntur FM Ikhwani wa akhwati sekalian Perkenalkan saya Nama Muhammad Qosid Al Hadi Salah satu dari staff Bayitul Malwa Tawwil Latansa Guntur Latan Iya Salah satu staff Apa namanya Satu staff BMT Bayitul Malwa Tawwil Pondok-pondok Terusang kontor Nah gini Ustadz Nanti kita akan mengenalkan Apa sih pengertian BMT itu Gini Ustadz ya Akan mengenalkan BMT Bayitul Malwa Tawwil itu apa sih Itu mungkin para pendengar ingin Mengetahuinya tentang BMT Apa sih Bayitul Malwa Tawwil itu Bayitul Malwa Tawwil ini adalah Lembaga keuangan mikro Semacam Lembaga yang bertujuan Untuk menghimpun dana dari masyarakat Dan juga menyalurkannya lagi Kepada masyarakat Jadi dari masyarakat Untuk masyarakat Menghimpun dananya itu Bisa melalui tabungan Bisa melalui deposito Ataupun juga bisa Melalui infak Zakat dan sodakol Ada pun dana yang sudah Terkumpulkan itu Disalurkan melalui Beberapa macam produk Misalnya merobah Kemudian ada juga Musyarokah dan Kudurubah Yang selama ini berjalan di BMT Untuk pengertian Amnya Ataupun pengertian dalam bahasa Mungkin Bayitul Malwa Tawwil Bayitul Malwa Tawwil Ini ada dua fungsi Sebenarnya Yang pertama Bayitul Mal Yaitu Rumah harta Kalau kita artikan secara Harian Ini fungsinya adalah Untuk Menerima Amal zakat Jadi untuk Dan juga untuk Menyalurkan zakat Impak sodakol tadi Ini masuknya ke dalam Bayitul Mal Sedangkan Bayitul Malwa Tawwil Ini adalah Rumah Pengembangan harta Yang merupakan Fungsi untuk Melakukan pengembangan Usaha-usaha produktif Dan investasi Dalam rangka Meningkatkan Kualitas Ekonomi Pengusaha Mikro Dan kecil Terutama Dengan Mendorong Dan menunjang Pembiayaan Kediatan Ekonominya Juga mungkin Sebelum kita Menuju Nanti mungkin Ada Ikhwan Ahwat Yang mengajukan Pertanyaan Tentang BMT Mungkin Usaha Tawwil Bisa Profil Profil Mengenai Tentang BMT Latansa Gontor Kapan Berdirinya Dan lain sebagainya Bayitul Malwa Tawwil Latansa Gontor Ini Berdiri Sekitar Tahun 2009 Akhir 2009 Sudah Beroperasi Sekarang Ini Sudah Menginjak Tahun Kelima Mampir Tahun Keenam Dari Model Model Sekitar 500 Juta Dengan Aset Kurang Lebih Sekitar 800 Juta Aset Awalnya Kemudian Sekarang Sudah Alhamdulillah Sudah Berkembang Sampai 3,2 M Dari Selan Juta Gontor FM setelah pesan-pesan berikut ini Di 109 Suara Gontor FM Tetap dengan kita semuanya Dengan Akhiza dan juga dengan Lusat Kosita Ladi yang akan membahas Tentas tentang BMT Untuk kemari-mari sekalian tetap stay tune bersama kita semuanya Di 109 Suara Gontor FM